Terapi klinis pada penerita stroke bermanfaat untuk mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami gangguan. Terapi ini dapat menggunakan berbagai macam media yang mudah kita temukan di dalam rumah. Mau tahu caranya? Mari ikuti saya. Kali ini saya akan memberikan beberapa terapi klinis bagi Anda yang sedang merawat orang dengan stroke ataupun sedang mendampingi orang dengan stroke. Di depan saya ada berbagai macam alat-alat yang mudah Anda temukan di dalam rumah tangga untuk membantu melakukan terapi klinis. Bisa kita lihat ada alat bola, kemudian ada piring dan sendok, karpu, mangkuk, gelas dan sendok, dan alat seperti permainan untuk anak-anak untuk melatih motorik halus. Bola. Kita akan meminta pasien untuk memegang bola. Bola ini bisa kita gunakan untuk melatih kekuatan pasien dan juga untuk melatih latihan motorik halus. Apabila pasien mengalami kesulitan dengan satu tangannya, maka sebagai orang yang merawat dengan stroke bisa membantunya. Contoh seperti ini. Tidak apa-apa bila pasien mengalami kesulitan. Kemudian kita bisa minta pasien untuk melakukan gerakan seperti ini. Mendorong bola ke depan, kemudian, atau mendorong bola ke atas dan ke bawah. Yang penting adalah pengulangannya, karena pengulangannya itu merupakan dosis latihan dan juga memberikan sinyal atau stimulus ke otak untuk melakukan gerakan itu kembali. Berikutnya adalah alat ini, handgrip dinamometer. Ini alat ini mudah kita temukan. Alat ini digunakan untuk melatih kekuatan atau tangan. Apabila pasien mengalami kesulitan dengan tangan yang kelemahan, kita gunakan dulu pada tangan yang sehat. Prinsipnya, apabila pada tangan yang sehat melakukan suatu gerakan, maka spail tangan yang sakitnya akan meniru gerakan tersebut. Kemudian kita lakukan berkali-kali atau pengulangan repetisi. Apabila sudah bisa mulai, maka kita taruh kepada tangan yang sakit. Contohnya misalkan pasien atau penderita mengalami kelemahan pada sisi sebelah kanan. Maka kita bantu dia untuk menggenggam. Tidak penting seberapa kuat dia bisa menggenggam, tetapi lakukanlah pengulangan berkali-kali. Selanjutnya adalah piring, sendok dan garpu, kemudian mangkuk, gelas, dan sendok. Alat-alat ini sebenarnya kita bisa pakai sebagai media untuk terapi klinis. Kita bisa minta pasiennya atau penderita dengan stroke untuk latihan memegang piring ataupun latihan mulai makan sendiri. Apabila contohnya pasien mengalami kesulitan atau kelemahan di sisi kanan, maka kita bisa bantu pasien untuk membantu pegang sendoknya. Apabila kesulitan dibantu. Kemudian mintalah pasien untuk mulai menyendok makanan dari piringnya. Bila kesulitan, kita bantu untuk mendekatkan. Kita hanya membantu dan kita membuat pasien untuk melakukan gerakan sendiri. Ingat, gerakan ini adalah bagian dari terapi klinis. Setelah kan dia bisa mulai memegang. Lakukan gerakan seperti memasukkan makanan ke mulut. Gerakan ini melatih lingkup gerak sendi dan latihan koordinasi antara tangan dan mata. Lakukan gerakan berulang-ulang. Demikian juga dengan sendok ataupun garpu. Kemudian, kita bisa minta untuk pasien mengingat ini adalah benda apa, piring, fungsinya untuk apa. Sama dengan piring, mangkuk bisa digunakan juga untuk melatih latihan kekuatan otot, serta latihan lingkup gerak sendi dan latihan koordinasi. Alat yang mudah kita temukan berikutnya adalah gelas. Hati-hati pada pasien yang mengalami kesulitan dalam minum ataupun makan. Sebelumnya, pastikan pasien tidak batuk ataupun tersedak pada saat minum air putih. Gelas ini kita lakukan dengan penyendokan. Kalau jika pasien mau minum, gunakan sendok perlahan-lahan. Pastikan pasiennya tidak mengalami tersedak ataupun perubahan suara. Alat berikutnya yang bisa kita gunakan untuk melatih motorik halus adalah seperti mainan ini. Mainan ataupun pulpen dan kertas. Pasien dengan stroke bisa kita minta tanyakan apakah bentuk-bentuk dari mainan ini. Misalkan dia adalah lingkaran. Kemudian, kita bisa minta pasien untuk menyusun alat-alat ini. Minta pasien perlahan-lahan untuk menyusun, kembali sesuai dari besarnya, kemudian menjadi kecil, kemudian ataupun susun berdasarkan warnanya. Terapi ini merupakan bagian dari bentuk terapi kognisi, yaitu membantu pasien untuk mengingat berbagai macam bentuk dalam kehidupan, kemudian berbagai macam warna. Terapi motorik halus berikutnya adalah, yang seperti kita lakukan adalah melakukan menulis. Apabila pasien kesulitan dalam menulis, bisa bantu pasien untuk membantu memegang pulpen atau pena. Kemudian, bila dia kesulitan, bantu dia untuk memulai garis-garis sederhana. Karena dengan memulai garis-garis sederhana, ini akan kembali mengaktifkan sistem memori di otaknya tentang kemampuan untuk menulis. Terapi klinis berikutnya adalah menggunakan media kursi. Pertama-tama, kita minta pasiennya untuk duduk atau kita bantu pasien untuk duduk di kursi. Apabila pasiennya duduk tidak benar, mengulai kita bantu posisikan dia posisinya duduk tegak dan seimbang. Setelah itu, kita minta pasien untuk mulai duduk dengan tanpa sandaran. Berikutnya, kita minta pasien untuk menarik nafas perlahan lewat hidung, kemudian hembuskan perlahan lewat mulut. Pernafasan ini bisa diulang sebanyak 3-5 kali. Pada saat pasien bernafas, usahakan pasien punggungnya tidak bersandar pada kursi. Bentuk latihan ini tidak hanya melatih dari kekuatan otot batang tubuh dan tungkai, namun juga melatih dari pernafasan pasien. Latihan berikutnya adalah latihan untuk berdiri dan berjaran. Sebelumnya, kita siapkan buah-buah kursi dengan susunan seperti ini. Kemudian, awalnya kita meminta pasien untuk menjangkau dari kursi di depannya. Pastikan kursinya itu cukup berat sehingga tidak mudah bergeser. Kemudian, kita minta pasien untuk mulai berdiri. Setelah berdiri, pasien minta untuk berdiri tegak, kemudian buka tungkainya lebar. Hal ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan dari pasien. Setelah pasien bisa berdiri tegak, minta pasien untuk mulai memindahkan atau menggerakkan kakinya kiri dan kanan secara bergantian. Kemudian, setelah itu, minta pasien untuk mulai maju atau menggerakkan kaki kanan, kemudian mundur, dan bergantian dengan kaki kiri. Gerakan ini berfungsi untuk melatih keseimbangan dan juga koordinasi dari pasien sebagai persiapan dari proses berjalan. Semakin sering dilatih, maka semakin cepat proses pemulihan bagi para penderitaan.